bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan coba review dulu mengenai kemampuan anda di php karena saya tau saya di semester 2 anda mengikuti sebuah metak kuliah namanya pemograman web 2 dimana di bagian akhirnya ada pertemuan mengenai dasar-dasar php nah oleh karena itu sebelum anda masuk ke aplikasi teknologi online materi khas aplikasi teknologi online saya ingin mencoba mereview dulu apa yang sudah pernah anda dapat di mata kuliah pemograman web pemograman web 2 saya akan coba dengan memberikan sebuah contoh kasus oke saya mulai contoh kasusnya adalah misalkan anda akan diminta membuat sebuah aplikasi berbasis web yang akan menampilkan harga BBM yaitu harga premium harga Pertalight harga Pertamax dan harga solar berdasarkan inputan awal dan akhir liter jadi liter liter awal dan liter akhirnya di inputkan dari berapa sampai berapa yang ingin ditampilkan data awal dan data akhir di inputkan oleh user melalui sebuah form di HTML ada pun ketentuan harganya adalah premium 6.550 per liter Pertalight 7.600 per liter Pertamax 8.900 per liter solar 5.150 per liter mungkin harganya tidak cocok dengan harga sekarang tidak masalah ini hanya sekedar contoh oke berikut adalah contoh formnya disini ada ada judul kemudian disini ada header kemudian disini ada form yang didalamnya ada textbox untuk ngisi awal dan textbox untuk ngisi akhir dan ada tombol bertuliskan view yang akan kita beri nama tombol submit jadi nanti liter awal di inputkan disini liter akhir di inputkan disini kalau klik view maka akan menampilkan daftar harga BBM oke ini contohnya jika liter awal diisi 1 dan liter akhir diisi dengan 15 maka akan menampilkan daftar harga BBM dari 1 sampai 15 liter untuk setiap jenis BBM oke itu ya itu contoh kasusnya bagaimana penyelesaiannya kita coba mulai pertama kita aktifkan dulu UAM UAMnya belum aktif kita aktifkan dulu jawab yes tadi oke kita lihat statusnya masih merah masih mencoba untuk run dan sekarang statusnya sudah hijau itu artinya UAM server sudah jalan kita sekarang coba masuk ke web browser kita coba dengan http localhost hmm hmm oke ini dengan tampilan seperti ini ini menyatakan bahwa UAM kita sudah jalan php kita sudah jalan nah sekarang kita coba mulai dengan mulai membuat halaman yang tadi kita coba lakukan pembuatan program dengan nulis scriptnya menggunakan notepad plus oke di dalam notepad plus saya menggunakan sebuah plugin namanya explorer akan menampilkan window kecil seperti ini dimana kita bisa mengeksplore folder-folder kita sehingga kita tidak usah pakai dialog file open file dialog untuk memilih sebuah file oke seperti biasa folder yang folder yang akan ditampilkan di UAM itu berada di drive C kemudian foldernya UAM 64 kemudian di folder www nah karena ini secara materi adalah pertemuan materi kedua materi pertemuan kedua saya akan coba buat sebuah folder disini dengan nama pertemuan 02 kemudian di dalam pertemuan 02 saya buat sebuah file baru misalkan tadi kasusnya adalah BBM saya coba buat sebuah file namanya BBM php nah ini karena kita menyimpan filenya di dalam portal pertemuan 02 di dalam www berarti untuk testingnya kita pakai localhost garis miring pertemuan 02 garis miring BBM titik php oke disini masih kosong jelas sekali karena kita belum punya scriptnya oke kita mulai dengan pembuatan form kita mulai dengan perintah top type ini sebenarnya saran saja kalau anda membuat sebuah halaman yang isinya HTML disarankan untuk menuliskan ini di awal script anda ya untuk menyatakan ke browser bahwa ini adalah dokumen HTML sebenarnya tidak pakai ini pun tidak masalah cuma itu best practice nya seperti itu oke kita mulai dengan HTML kita tutup kemudian saya punya head kemudian saya punya title kita tulis title nya data harga BBM kemudian ini body HTML kemudian tadi ada judul header 1 daftar harga BBM kemudian kita buat sebuah form metodnya adalah post kemudian kemudian biasanya disini ada action ke file mana tapi untuk pertemuan sekarang saya akan coba action nya ke file itu sendiri jadi action nya tidak ke file lain tapi akan action nya ke file sendiri ini bisa anda lakukan agar file anda tidak terlalu banyak jadi form dan action nya berada di file yang sama kemudian tadi ada sebuah table saya kasih border saja bordernya 1 kemudian kita punya table header kita punya sebuah baris baris pertama adalah liter nya ini liter awal kemudian sel kedua dari judul adalah liter akhir kemudian yang ketiga tidak ada tulisannya kita kasih spasi kosong saja ini akhir dari baris pertama kemudian baris kedua saya punya data bentuk yang isinya adalah input type nya text name nya awal kemudian saya beri misalkan max length nya cukup 3 huruf saja size nya supaya tidak terlalu panjang saya kasih 4 n dari td kemudian untuk sel kedua saya saya punya sebuah text box type text name nya akhir max length nya 3 huruf saja size nya saya kasih 4 n dari td dan juga ini n dari baris nya oke ini kita form nya sudah beres kalau kita refresh kita belum satu lagi sorry kita buat sebuah table data input tipe nya adalah submit name nya adalah tbl submit dengan tulisannya adalah view oke saya simpan cukup dengan ctrl s kemudian saya kembali ke browser saya refresh saya udah jadi form nya seperti ini dan kalau saya punya data 1 sampai 10 1 dan liter akhirnya 10 saya klik view maka dia akan submit tetapi karena belum ada aksi apapun yang dilakukan maka tidak menampilkan apapun oke berikutnya saya coba tambahkan bagian php nya disini saya ingin saya kasih pemisah deh hr ya nah disinilah saya akan saya ingin menuliskan hasil sesuai dengan yang tadi diminta hasilnya pengen seperti ini kita punya sebuah tabel ada judul liter premium pertalite pertamax dan solar kemudian ini bagian dalam ini ini bagian yang berulang nah kalau kita analisis dari sini bagian judul ini tidak akan berulang ini cukup murni html biasa tetapi yang bagian perulangan inilah bagian php nya oke kita mulai kita teruskan disini oke kita buat sebuah table bordernya n dari table kemudian di dalam tabel kita punya baris te judul pertama adalah liter kemudian premium kemudian pertalite kemudian pertamax kemudian solar n dari baris nah kemudian untuk yang baris-baris berikutnya formatnya seperti ini tr th disini angka liternya kemudian di bagian sini adalah harga premium premiumnya harga premium kemudian di bagian sini sorry bukan th ya table data bukan table header oke td berikutnya adalah harga fair talai kemudian td berikutnya adalah harga solar oke kalau ini saya save saya refresh akan muncul seperti ini nah bagian ini adalah ada yang kurang pertama sebelum ya oke saya tambahkan dulu oke bagian baris kedua ini akan berulang selama banyaknya liter yang diinginkan oke oleh karena itu bagian yang berulang itu akan masuk ke php sesuai dengan berapa banyaknya liter yang ingin ditampilkan kita lanjutkan moddingnya berarti bagian ini akan berada dalam sebuah perulangan nah oke kira-kira seperti ini karena bagian ini akan jadi perulangan bakal berada dalam perulangan maka disinilah kita memulai php kemudian kita buat sebuah perulangan misalkan perulangan dari liter dimulai dari liter liter awal selama liternya lebih kecil sama dengan akhir kemudian liter plus plus nah kita mulai pembuka nah karena yang akan kita ulang adalah html maka kita keluar dulu dari php nah oke sampai mana kita akan nulis baris sampai sini nah karena perulangan ini belum selesai ini masih belum punya jodohnya nih kurung-kurawal pembuka ini maka saya buka lagi disini masuk lagi ke php untuk memberikan tanda kurung-kurawal dan tanda tutup dari php nah dengan menambahkan ini berarti baris ini akan berulang datanya akan dilakukan perulangan sehingga akan muncul nanti sesuai dengan liter awal dan liter akhir kemudian mungkin ada pertanyaan disini liter awal didapat dari mana oke kita tulis disini bahwa variable awal akan kita ambil dari form yang tadi metodenya post fieldnya awal dan akhir adalah dolar post akhir oke nah dari sini kita sudah tahu bahwa liter akan dimulai dari awal dimana awalnya diambil dari form yang namanya dari elemen form yang namanya awal dari textbox yang ini kemudian yang bagian akhir akan diambil dari form elemen akhir nah kalau ini kita coba segini dulu maka kita bisa isi disini 1 disini 15 saya klik view maka dia akan ulang sebanyak 15 nah oke kita ganti sekarang liter ini angka liter ini dengan angka 1 2 3 4 5 maka bagian ini akan diisi dengan angka liter nya karena kita akan menulis variable dari sini maka ini akan masuk dulu ke php kita buka dulu php untuk apa untuk melakukan penulisan variable liter dengan anda melakukan ini anda save dengan anda melakukan ini anda coba refresh yang tadi maka kita sudah muncul di liter itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 sampai 15 oke langkah berikutnya adalah bagaimana menuliskan harga yang premium sebenarnya disini sangat mudah php ehokan saja variable liter bisa 1 bisa 2 bisa 3 dikari dengan harga premium kebetulan harga premium nya tadi adalah 6550 oke ini contohnya ya oke setelah saya save saya coba refresh oke send data lagi kita sudah punya hasil untuk yang premium nah berikutnya adalah untuk yang perta light ya kita bisa lakukan hal yang sama dengan yang di premium cuma kita ganti angkanya dengan 7600 8900 begitu juga dengan yang pertama kita ganti angkanya dengan 8900 begitu juga dengan yang solar kita ganti angkanya dengan 5150 ya sesuai dengan harga yang telah ditentukan oke cukup dengan seperti ini maka selesai kita bisa membuat sebuah file php yang bisa melakukan perulangan untuk menampilkan daftar harga bbm terserah liter dan awal liter sama akhir liter yang diinginkan kalau saya cuma ingin dari 1 sampai 1 sampai 5 maka akan memunculkan hanya 1 sampai 5 oke kalau ini dianggap beres kita bisa sebut ini beres tetapi secara konsep programming ini agak kurang bagus karena ini angka ini gak jelas ini angka apa kebetulan kita tahu bahwa ini adalah ini adalah harga premium ada baiknya kalau Anda punya sebuah nilai konstanta sebuah nilai yang tetap seperti ini jangan ditulis langsung karena orang kadang gak ngerti maksudnya kalau Anda kerja sendiri mungkin tidak terlalu masalah mungkin Anda ingat ini maksudnya apa tapi bisa jadi setahun dua tahun kemudian Anda bingung ini angka apa ada baiknya angka-angka seperti ini Anda tulis dalam bentuk konstanta nah di PHP bagaimana menuliskan konstanta oke Anda boleh tulis seperti ini Anda tinggal tulis define bahwa Anda punya variable namanya harga premium kita kita setting angkanya 6550 ada sebuah aturan yang tidak wajib diikuti tapi ini sebaiknya Anda lakukan bahwa kalau Anda punya konstanta tulislah dengan huruf kapital semua oke saya tulis verkalite saya ganti dengan 7600 kemudian saya punya pertama saya ganti dengan 8900 dan saya punya harga solar 5150 nah kalau Anda membuat sebuah konstanta seperti ini maka cara pemakaiannya adalah Anda tinggal pakai nama konstantanya tidak usah pakai tanda dolar di depannya harga peta light harga peta max dan harga solar nah dengan mengubah coding seperti ini maka program Anda lebih mudah dibaca jadi ketika Anda setahun dua tahun kemudian membaca lagi sebuah source code Anda tahu ini apa maksudnya beda dengan kalau Anda nulis langsung angkanya oke oke ini kalau saya jalankan sebenarnya tidak terlalu mengaruh ke hasil hasilnya sama saja oke itu itu contohnya ya ini solusinya ini seperti yang sudah saya tulis tadi disini disini konstantanya script ini disimpan di bawah form ini konstantanya kemudian disini ambil variable awal diambil dari objek awal di form yang metodenya pause begitu juga dengan akhir kemudian kita melakukan perulangan dari liter awal sampai liter akhir kemudian disini eho nya i boleh juga tapi ada baiknya seperti yang tadi dicontohkan yaitu variable nya dolar liter supaya orang paham bahwa ini adalah perulangan liter kemudian kita eho kan untuk harga premium adalah variable i dikali harga premium dan seterusnya ya cuma kalau anda eksekusi ini dari awal dari membuka halamannya ada kemungkinan anda ada error seperti ini oke saya coba perlihatkan saya demokan kalau saya bukan mengeksekusi ini lewat refresh ini jalan tapi kalau anda jalankan lewat sini maka akan muncul error kenapa error karena ketika kita membuka sebuah sebuah halaman dari awal kemudian nyampe kesini kita ngikutin program dari awal kemudian ketika sampai disini bahwa variable awal itu diisi dari variable awal yang dari form maka disini akan error kenapa error karena ketika awal program dijalankan kita belum pernah ngisi form jadi variable ini gak pernah ada itu masalahnya dan ini bahannya akan jalan dengan benar kalau kalau kita sudah ngisi form oke kenapa ini bisa muncul seperti ini karena kebetulan di settingan php kita kita lihat di wam php php setting disini ada display error display error nya kebetulan setting nya on alias true atau on bukan true display error nya on saya sangat menganjurkan anda untuk membiarkan display error tetap on ketika anda ketika anda mendevelop sebuah aplikasi tapi kalau aplikasi anda sudah live sudah dipakai oleh user gak enak kalau muncul error seperti ini maka ini sebaiknya di off saya akan coba off kan saya cukup klik oke maka kalau anda lihat kalau anda lihat sekarang php php setting display error nya off kalau saya klik enter maka error itu tidak ditampilkan nah ini adalah settingan rekomendasi kalau anda program anda sudah live tapi kalau anda masih dalam tahap development program maka sebaiknya settingan itu dibiarkan on oke saya akan on kembali supaya saya bisa tahu dimana bagian yang salah dari script saya oke dia akan refresh dia akan restart apache kemudian saya buka saya error oke bagaimana supaya ketika halaman pertama ya apa yang dilakukan supaya ketika halaman pertama kita buka dan belum submit form maka ini tidak usah muncul nah solusinya adalah anda buat anda buat sebuah if yang akan memeriksa apakah ada variable dari ini yang pernah terkirim jadi apa tandanya bahwa kita itu sudah submit form berarti kita punya data yang namanya awal kita punya data yang namanya akhir kita punya data yang namanya tombol submit yang metodnya adalah pos solusinya sangat sederhana di daerah sini karena kita akan menyemunyikan tabel ini tabel ini akan kita semunyikan kalau kita belum pernah submit tapi kalau kita sudah submit maka tabel ini akan ditampilkan oke karena itu adalah percabangan maka anda masuk dulu ke php jangan lupa tutupnya dulu kita tulis perintahnya cukup gini if is set apakah ada sebuah variable pos yang namanya sebenarnya anda boleh awal akhir atau submit saya akan pakai tombol yang ini jika ada elemen data pos yang namanya tombol submit maka saya tampilkan tabel ini nah kapan penutupnya ditulis setelah tabel selesai setelah tabel selesai saya masuk lagi ke php saya kasih kurung tutup maka ini akan jodohnya kesini boleh disini tambahkan else nah kalau ternyata belum pernah ada alias else dari ini maka kita tulis pesan maka kita tuliskan pesan isilah liter awal dan liter akhir terlebih dahulu nah dengan menambahkan ini maka ketika pertama kali dijalankan ada error ya di baris 51 oke ini belum ditutup sorry php nya belum ditutup oke saya save ketika pertama kali dijalankan maka tidak muncul error tapi yang muncul adalah isilah liter awal dan liter akhir terlebih dahulu nah kita isi 1 sampai 7 1 sampai 7 saya klik view maka muncul seperti ini tapi minimal error tadi error ketika pertama kali pembukaan data ini pembukaan halaman ini maka error tidak dimunculkan oke itu triknya ini bakal sering anda pakai fungsi iset digunakan untuk ngecek apakah ada data yang terkirim misalkan dari form dari mana ya dari database apakah datanya ada atau enggak seperti itu oke saya ulang agar skrip php dieksekusi hanya ketika setelah adanya penekanan tombol submit maka lakukan hal berikut anda tambahkan if pemeriksaan tombol submit ya setelah form ya sebelum tabelnya kemudian tambahkan skrip penutup setelah tabel oke peres ya sekarang kita punya sebuah halaman halaman php yang bisa menampilkan harga bbm tapi mungkin kalau dilihat dari sini tampilannya terlalu biasa disini anda bisa lihat datanya data angka tapi semuanya rata kiri kurang enak kalau dilihat data angka ratanya rata kiri biasanya data angka atau apalagi uang biasanya ditampilkan rata kanan oke ya kita coba lakukan modifikasi modifikasi apa yang akan kita tambahkan pertama kita akan menampilkan tanda rupiah pada sel yang menuliskan angka angka uang jadi untuk kolom-kolom harga perta max harga perta light harga premium harga solar kita tambahkan tanda rupiah kemudian tampilkan data terformat ribuan jadi kalau 20 ribu jangan ditulis 2 0 0 0 0 kadang orang salah baca jadi 200 ribu kenapa karena mungkin salah ngitung angka nolnya ada berapa akan lebih baik kalau tampilan 20 ribu itu ditampilkan seperti ini dipisah ribuannya 3 digit 3 digit kemudian kita buat tampilkan data uang di dalam sel ditulis agak rata kanan kemudian untuk menambah keterbacaan karena kadang orang lihat baris 5 tapi di ujung baris dia lihatnya ke baris 6 atau ke baris sebelumnya kita buat pemisah misalkan baris-baris yang ganjil kita akan kasih warnanya warna putih misalkan kemudian baris yang genap kita kasih warnanya agak abu perak silver kemudian sehingga kita bisa lihat tiap barisnya dengan jelas kemudian yang kelima kita tampilkan ulang angka liter awal di textbox awal dan angka liter akhir di textbox akhir jika user telah submit data artinya form tidak kosong setelah submit data maksudnya seperti ini kalau saya isi disini 1 sampai 9 saya klik view maka dia akan manggil halaman yang sama tapi ini kembali ke kosong kenapa kembali ke kosong ya karena formnya kosong lagi karena secara default input tipe text yang namanya awal itu tidak punya value jadi akan kembali kosong jadi nanti kita akan modifikasi agar kalau saya sebelumnya liter awal 1 dan liter akhir 9 maka akan muncul lagi 1 dan 1 dan 9 kemudian yang ke 6 tambahkan validasi data nilai awal harus angka bilangan bulat kalau datanya adalah string yang bukan angka atau pecahan berilah dialog peringatan jadi contohnya seperti ini ini kita masih ada kemungkinan input AB sampai kapan sampai CD klik view nah ini kan bukan angka minimal ketika klik view itu muncul dialog bahwa liter awal itu wajib angka nah tapi untuk melakukan itu ada beberapa hal yang wajib Anda pahami dulu ya bagaimana cara memvalidasi oleh karena itu modifikasi yang nomor 6 saya akan tunda dulu karena akan saya akan jelaskan secara khusus di pertemuan mendatang karena ini sangat penting saya akan buat ini sebagai satu pertemuan khusus 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 untuk validasi data baik validasinya pakai javascript yaitu client side ataupun di php karena validasi tidak bisa hanya dilakukan satu kali kadang setelah data dikirim Anda setelah data dikirim Anda harus validasi lagi datanya walaupun data yang dikirim telah lewat validasi karena data yang akan dikirim itu bisa ditemper orang bisa dimodifikasi orang sebelum benar-benar dikirim ke server oke kita mulai dengan yang pertama untuk yang pertama yaitu menambahkan tanda rupiah pada sel yang menuliskan angka uang solusinya sangat sederhana Anda tinggal tambahkan rupiah di bagian html ini contohnya td rupiah dulu baru angka harga premium dan harga perta light tapi boleh juga Anda masukkan rupiah itu di dalam php jadi ketika echo Anda echokan rupiahnya nah setelah nulis rupiah kemudian kita akan nulis harga perta max maka kita kita gabungkan dengan tanda titik tanda titik di php itu artinya concat artinya gabung string oke kita coba realnya berarti disini cara pertama adalah Anda tinggal tambahkan rupiah jadi sebelum nulis angka masih di mode html kita tulis rupiah tapi boleh juga kalau Anda mau disini rp titik artinya gabungkan string rupiah dengan hasil perhitungan ini Anda mau pakai cara manapun silahkan senangnya yang mana oke ini kalau saya jalankan saya refresh resend lagi datanya seperti ini tapi kayaknya kurang enak juga nih kenapa karena datanya masih rata kiri sedangkan data biasanya rata kanan oke modifikasi yang kedua tapi sebelum kita masukin kiri kanan kita coba memformat dulu tampilannya untuk memformat angka ada sebuah fungsi bawaan dari php namanya number format number format itu akan menghasilkan sebuah string dengan inputan adalah sebuah angka tipenya float kemudian ada parameter opsional namanya decimal defaultnya 0 artinya kalau Anda cuma ngirim angkanya saja maka tidak ada angka pecahan tapi boleh juga Anda memanggil number format dengan parameter yang lengkap yaitu angkanya kemudian decimalnya nah kemudian ini yang membedakan Anda ingin pemisah pecahan menggunakan apa defaultnya titik tapi di Indonesia pemisah pecahan itu koma nanti kita akan modifikasi dan kemudian parameter keempat adalah pemisah ribuan tausen separatornya mau apa kalau Anda gunakan settingan bahasa inggris settingan amerika maka separator ribuan adalah koma sedangkan di Indonesia pemisah ribuan itu adalah titik makanya ini akan kita modifikasi oke kita lakukan modifikasi disini ini yang perlu Anda lakukan ketika dituliskan kita format dulu oke kita ingin beberapa pecahan di Indonesia sekarang kalau sen sudah tidak ada kayaknya lebih baik kita tulis 0 atau boleh juga Anda tulis gini langsung tutup kenapa karena kalau Anda cuma ngirim angkanya saja tanpa menyebutkan desimalnya maka tetap akan dianggap 0 oke kita save dulu saya coba refresh dulu nah tapi lihat disini saya coba angkanya yang lebih besar supaya bisa sampai ratusan ribu saya buat angka saja dari 20 liter sampai 30 liter oke lihat tapi kalau Anda gunakan settingan pemisah ribuan dari fungsi number format asli maka pemisahnya adalah koma oleh karena itu kita akan tambahkan ya pemisah pecahan Indonesia itu senangnya koma bukan senangnya memang koma kemudian untuk pemisah ribuannya kita mau pakai apa titik oke ini yang wajib Anda tambahkan nah kalau Anda tambahkan ini maka nanti ya saya save saya refresh maka nanti hasilnya adalah seperti ini pemisahnya adalah titik oke kita sudah beres premium sama vertalite kita coba yang vertamax kita tambahkan number format disini nomor formatnya jangan disini ya karena rupiah 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 bukan angka jadi tulisan string rupiah akan digabung dengan hasil konversi harga liter dikali harga pertama dengan parameter banyaknya pecahannya 0 tidak ada pecahan pemisah pecahannya koma pemisah ribuannya titik oke saya akan lakukan hal yang sama untuk harga solar nah dengan trik seperti ini beres tapi kita masih punya kekurangan contoh kalau saya ingin dari 5 sampai 20 20 oke saya klik view maka anda bisa lihat ini datanya tetap rata kiri biasanya data uang itu biasanya ditampilkan rata kanan nah solusi untuk melakukan hal seperti itu anda punya 2 solusi ya solusi pertama adalah tambahkan attribute align dengan nilainya right pada setiap tag td yang ingin ditulis rata kanan tapi kalau anda terlalu capek kalau nulis setiap td ini ingin pakai align right anda bisa mendefaultkan style untuk semua td agar semua td itu align nya right kita akan gunakan CSS oke kita mulai dulu dengan solusi yang pertama terserah anda mau pilih yang mana saya akan jelasin dua-duanya oke kita bisa lihat untuk yang harga premium pertalian solar kita tambahkan align right oke kita masuk lagi ke sini ini yang menulis harga premium kita tuliskan align right begitu juga untuk yang menuliskan harga perta light pertama kestan solar dengan menambahkan ini nah maka data akan ditampilkan rata rata kanan untuk semua semua sel yang menuliskan angka uang tapi kalau anda lihat di sini kalau anda lihat di sini untuk sel-sel yang angka liter ini masih rata kiri karena kita tidak berikan align right oke itu cara pertama cara pertama adalah dengan menambahkan align right cara kedua kalau anda ingin kalau anda pengen setting bahwa data yang ditampilkan di dalam td itu adalah selalu right jadi anda males jadi anda males lagi males aja nulis ini capek ya kita defaultkan aja bahwa semua td itu tampilannya adalah rata kanan apa yang perlu kita lakukan anda modifikasi dengan membuat CSS anda tuliskan disini style n dari style kemudian kita buat selektor td kita setting bahwa untuk yang td semua text align nya adalah center nah dengan menuliskan style seperti ini ini artinya di dokumen ini maka semua elemen td maka semuanya akan dibuat rata sorry center saya ubah rata kanan rata kanan jadi semua td yang ditulis apa adanya maka dia akan ngikuti default dari sini semuanya akan rata kanan oke kalau ini anda sudah save kemudian anda refresh anda lihat maka seluruh yang td akan rata kanan termasuk yang ini ini juga semuanya akan rata kanan extreme juga nah oke sini ini sudah kita lakukan kita buat style bahwa text align nya right tapi kita punya masalah jika anda menggunakan cara kedua tetapi pada sel-sel tertentu kita ingin rata kiri atau rata kanan maka sebaiknya anda membuat kelas khusus di style nya jadi bukan td nya yang diatur tapi anda buat sebuah kelas khusus disebut namanya misalkan disini tengah text align nya center jadi kalau anda misalkan karena tidak semua table data itu harus rata kanan ada yang pengen rata tengah nah anda tinggal buat sebuah selektor kelas namanya tengah titik tengah ini text align nya center anda tulis di bagian cell oke saya kembali ke sini saya tambahkan bahwa saya punya kelas namanya tengah kalau kelas nya tengah text align nya adalah center nah bagaimana agar sebuah td bisa menggunakan kelas ini maka contoh yang akan kita tulis tengah adalah yang ini maka anda tinggal tulis disini kelas nya adalah tengah kalau ini setelah ini yang anda lakukan maka kita lihat di bagian liter ini bagian liter tadi awalnya rata kanan karena mengikuti td yang umum yaitu rata kanan kalau saya refresh maka untuk yang liter sekarang sudah rata tengah kenapa karena td yang liter menggunakan kelas yang tengah sedangkan kelas tengah itu text align nya center itu modifikasi ketiga oke jadi oleh karena itu ya selain nanti anda wajib bisa php anda juga wajib bisa html css dan javascript html itu adalah struktur konten anda jadi isi situs anda itu adanya di html kemudian css anda gunakan untuk ngatur style nya bagaimana cara datanya mau ditampilkan presentasinya sedangkan nanti javascript misalkan anda tambahkan untuk memvalidasi data atau menampilkan animasi tertentu ya ini behavioral jadi bisa saja ketika diklik sesuatu maka langsung mengeksekusi apa ini perilaku dari situs anda anda setting di javascript jadi anda selain anda wajib bisa php html css dan javascript juga wajib bisa karena bisa banyak pekerjaan anda yang tertolong kalau anda paham css oke modifikasi yang keempat baris ganjil dan genap beda warna cara untuk mengatur baris ganjil dan genap agar berbeda warna adalah sebagai berikut satu anda bisa menambahkan atribut background color sama dengan white pada tr tr yang baris ganjil dan atribut bg color silver pada setiap tag tr yang barisnya genap itu solusi pertama solusi kedua adalah menambahkan atribut class sama dengan baris ganjil pada table row yang ganjil dan atribut class baris genap pada setiap tr yang baris genap itu cara kedua jadi barisnya yang anda atur kemudian yang ketiga adalah penentuan baris ganjil genap dilakukan dengan CSS jadi anda tidak harus loading di PHP untuk menentukan baris mana ganjil atau genap karena itu dilakukan oleh CSS oke tiga tiganya akan saya lakukan kita coba dengan cara yang pertama adalah cara pertama adalah dengan menambahkan atribut background color pada tag tr sesuai ganjil atau genap liter isi atribut bg color dengan white isi atribut bg color harus berupa percabangan yang memeriksa apakah variable liter itu ganjil atau genap jika ganjil maka background color white dan jika genap maka background color silver ini yang perlu anda lakukan jadi kita punya tr background color sama dengan nah disini kutip ini tutup kutip nah ini ditentukan oleh sebuah percabangan percabangannya adalah jika liternya dibagi dua sisanya satu jika 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 ganjil mereka kita tulis bahwa background nya adalah putih tapi jika enggak maka background nya silver oke saya modifikasi sedikit mana bagian datanya oke ini nah disinilah ada setting bg color nah biasanya cukup gini white atau silver tapi kan ini tidak selalu white jika liter nya ganjil maka tulis white tapi jika liternya genap maka tuliskan silver nah kita masuk ke php disini karena ini masuk ke percabangan kita masuk ke php enggak apa-apa pindah baris juga kita tulis disini sebuah if if variable liter dibagi dua sisanya sama dengan satu alias jika ganjil maka apa yang di input maka apa yang disertakan ke dalam background color yang ditambahkan ke background color adalah white else nah kalau dia genap maka keho kan silver ini jika baris liter genap cukup dengan menambahkan ini maka tampilannya seperti ini lihat oke kita mulai dari satu aja lah satu sampai enam baris satu putih baris dua silver kalau anda lihat source code kalau anda lihat source code lihat disini pada baris pertama background color white baris kedua background color silver baris ketiga background color white oke disini ada salah disini td tapi tudupnya th oke kita benerin ya sekalian oke ini jangan th tapi ini td kebiasaan copy paste biasa save oke saya refresh oh iya kosong saya refresh dulu oke view source nah bisa lihat disini bahwa background color white background color silver background color white background color silver oke tapi tapi kayaknya ini terlalu merepot kan kalau seperti ini sebuah if yang sederhana seperti ini sebenarnya anda tidak bisa sederhanakan dengan operator if yang menggunakan tanda tanya jadi ini sebenarnya bisa anda ganti cukup dengan gini kita masuk ke php kita tarik nah disini kita akan ehokan apa yang akan kita ehokan kita akan ehokan white atau kita akan ehokan silver nah aturannya apa aturannya adalah jika liter dibagi dua sama dengan sama dengan satu maka tuliskan white jika tidak else maka tuliskan silver anda cukup lakukan ini ini hasilnya sama ya anda cukup lakukan ini kalau saya lebih enak ini dikasih kurung dulu ini menyatakan sebuah if yang ditulis lebih sederhana jadi ini if jika sama dengan jika logika ini bernilai true maka dia akan eksekusi yang kedua ruas kedua tapi jika ini bernilai false maka dia akan eksekusi yang ruas ketiga ini lebih sederhana dan ini sering saya pakai oke ini gak terlalu terlihat sama saja itu itu cara pertama ya itu cara pertama ini kalau anda ingin lihat referensi mengenai operator perbandingan yang tiga ruas ini yang pakai tanda tanya dan dan titik dua anda bisa baca di referensi sini ya oke ini hasilnya oke berikutnya adalah modifikasi keempat masih bermain dengan baris ganjil dan baris genap anda boleh gunakan CSS jadi kita buat dua buah kelas CSS satu kelas namanya baris ganjil dan yang kedua adalah baris genap untuk baris ganjil saya akan kasih background color white dan untuk baris genap saya akan kasih background color silver dan nanti di dalam tr kita tidak pakai background color tapi kita setting kelasnya bahwa tr yang ini kelasnya adalah bisa baris ganjil bisa baris genap sesuai dengan ini oke saya akan modifikasi ini hilang ini berubah jadi kelas cuma disini bukan nulis white atau silver tapi disini akan manggil baris ganjil kalau enggak maka disini baris genap nah jangan lupa kita buat sebuah kelas disini baris ganjil itu background color 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 adalah white kemudian baris genap maka background color nya adalah silver nah anda cukup lakukan satu kali saja nah setelah ini selesai kemudian kita lihat disini jika liter nya dibagi 2 sama dengan 1 jika ganjil maka tr ini punya kelasnya kelas ganjil tapi jika barisnya genap maka dia kelasnya kelas genap oke saya save saya refresh gak terlalu terlihat sama saja hasilnya oke hanya anda bisa lihat di view source code anda bisa lihat disini bahwa tr yang pertama itu kelasnya baris ganjil tr yang kedua baris genap tr ketiga adalah baris ganjil tr keempat adalah baris genap oke itu modifikasi yang keempat tapi dengan cara kedua yaitu dengan membuat kelas baris ganjil dan baris genap pada CSS tapi masih ada cara lain cara lain adalah dengan dengan menentukan baris ganjil dan genap menggunakan CSS yaitu dengan cara menggunakan selektor titik 2 NTH child sehingga anda tidak harus buat percabangan dengan PHP untuk menentukan baris ganjil atau genap langkahnya seperti ini di di bagian CSS anda tidak perlu ada baris ganjil sama baris genap yang perlu anda tulis cukup gini nanti kalau nemu TR anak yang genap maka backgroundnya putih kalau nemu TR yang ganjil maka silver kebaliknya tadi itu yang ganjil itu putih kayak ininya kebalik oke solusinya gini ini hilang jadi biarkan TR nya ini dihitung oleh CSS ini juga hilang yang anda tulis adalah TR NTH child yang yang ganjil dulu on apa yang dilakukan kalau dia ganjil maka kita tulis background color nya white kemudian kita tulis untuk yang genap even kita tulis silver nah dengan anda lakukan ini maka ganjil genap sebuah TR itu ditentukan oleh CSS lihat di sini di TR ini di TR yang ini saya tidak nulis apapun tapi kalau anda lihat hasilnya kalau saya refresh ini yang terjadi ya kita bandingkan oke anda lihat yang ganjil ini barisnya dihitung dari baris satu ini yang ganjil maka putih ini yang genap maka silver ini akan putih ini akan silver ini akan putih ini akan silver tapi lihat ini juga berlaku untuk tabel yang foam yang isinya dafo jadi yang ini juga akan ikut seperti itu oke jadi anda bisa lihat bahwa dengan CSS anda bisa ngatur tampilan tanpa harus modding ya kalau tadi if ganjil background ini if genap background ini tapi ini bisa anda definisikan di CSS oleh karena itu pahamilah CSS oke ini sudah kita coba nah selain anda menggunakan selain anda menggunakan event sama odd boleh boleh anda gunakan pakai rumus ini kalau ada 2n plus 2 ini artinya di baris kedua itu backgroundnya white dari 2n plus 3 itu silver ini hasilnya seperti ini silahkan pelajari maksudnya ya nah dengan ini anda bisa membuat tidak tidak harus ganjil genap misalkan kebetulan kita cuma ganjil genap makanya disini 2n tapi kalau anda ingin bahwa disini ada merah biru kuning merah biru kuning polanya itu 3-3 maka anda bisa ganti rumusnya dengan 3n plus 1 plus 2 plus 0 anda tinggal atur silahkan pelajari CSS kenapa ini saya ubah seperti ini karena tidak enak lihat judul misalkan saya ingin judul tetap putih oke itu modifikasi yang keempat kemudian modifikasi yang terakhir adalah bagaimana menampilkan data ya menampilkan kembali data yang telah tersubmit jadi kalau saya isi di liter awal ini kalau di liter awalnya saya isi 5 sampai 5 sampai 10 klik view maka disini muncul lagi karena kita setelah submit data maka disini munculkan lagi 5 sama 10 solusinya ini sangat sederhana solusinya adalah anda main disini berarti disini anda di input input tipe text yang namenya awal berarti anda ngasih value nah pertanyaannya value nya apa value nya kalau pertama kali jika jika submit data maka value nya kosong tapi kalau sudah submit data maka value nya berisi data yang di submit ini bahasa indonesianya kita tinggal ganti lah jika belum submit data maka kosong nah karena ini ada percabangan kita masuk ke php kita ehokan apa yang akan kita ehokan kita buat if if nya apa jika belum submit nah tinggal periksa is set dollar post tbl submit ini kalau ada submit data kalau ini sorry kalau ada submit data maka sorry ini kalau ada ya kita tambahkan note atau kita tambahkan false kalau tidak ada submit data maka tuliskan kosong tapi jika ada submit data maka tuliskan dollar post data awal ini yang perlu anda lakukan ini gak perlu ya ini cuma catatan doang nah dengan menambahkan ini di bagian value maka kalau kalau halamannya baru dibuka belum pernah submit data maka iset akan bernilai false apa yang terjadi maka value nya kosong tapi kalau kita sudah submit data maka yang akan ditampilkan adalah data data awal yang disubmit oke saya save dulu saya tidak akan kerjakan dulu yang akhir ini bedanya oke saya buka dari awal kosong saya lihat view source code nya ya lihat text awal kosong value nya juga kosong oke saya isi disini dengan angka yang rendah nyelan 78 sampai 83 84 saya klik view lihat 78 nya dimunculkan kembali kenapa karena kalau anda view source ini maka value nya 78 78 didapat dari mana didapat dari ini data awal yang disubmit nah kita lakukan hal yang sama untuk ini ya untuk untuk elemen akhir objek akhir kita lakukan if yang sama jika belum jika belum ada penekanan tombol submit maka tulis kosong tapi jika ada sudah ada penekanan tombol submit maka kita tulis akhir saya save ya saya buka dari awal saya enter awalnya kosong semuanya saya isi dari 1 sampai 4 saya klik view maka hasilnya seperti ini anda bisa view source maka ini munculnya ada value 1 di bagian awal dan ada value 4 di bagian akhir itu cara untuk itu cara anda menampilkan kembali data yang disubmit ya itu mirip dengan yang kalau kita lakukan misalkan kita masuk ke google misalkan bandung kalau anda sudah submit maka disini ditulis ulang bandung tidak kosong ini pendekatannya beda kalau tadi if tidak ada ini pengecekannya ke variable awalnya kalau tadi ke tombol submit sebenarnya boleh saja if is set dollar post awal jika ada variable awal maka tuliskan awalnya jika tidak tulis kosong jika ada variable akhir maka tuliskan variable post akhir kalau tidak kosong oke itu modifikasi yang sudah kita lakukan sehingga kita punya file final seperti ini ya kita punya CSS kita ngatur TD kita ngatur tengah kita ngatur baris 2 2 sama 2 3 coba anda lihat kalau anda masih bingung nanti diskusikan silahkan ini formnya ini php demikian review menulis program dengan php saya harap materi yang anda dapat di semester 2 masih anda ingat kalau enggak silahkan buka-buka lagi materinya kalau dari yang tadi saya jelaskan masih ada yang bingung buat anda silahkan diskusikan di lms saya akan buat forum kemudian atau anda diskusikan di whatsapp grup perkuliahan ataupun di komentar dari video ini sekian materi minggu ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima terima